Laigirlah dari Pak King Jelit 8. Fang Fang, lepaskan ibuku. Eh Fang Fang terkejut. Dia menoleh dan melihat gadis itu sudah menghantamnya dengan pukulan dasyat. Kiyo Keng memanggil namanya begitu saja dan ada kesan tak hormat lagi. Wajah dan pipi gadis itu merah terbakar. Tapi karena Fang Fang mengelak dan membawa Cheng Cheng melompat ke kiri, pukulan itu luput maka gadis ini menerjang lagi dan Kiyo Keng membentak penuh kemarahan. Kembalikan ibuku, desplak Fang Fang terpaksa menangkis dan membuat gadis itu terlempar berjungkir balik. Kali ini laki-laki itu tak dapat menerima perlakuan gadis ini dan Fang Fang membentak agar puterinya berlaku sopan. Dia adalah ayahnya. Dan ketika Kiyo Keng berjungkir balik sementara sebelas gurunya sudah datang dan menjeletarkan rambut maka Fang Fang berseru kepada orang-orang tua itu, terutama Mei Mei, nenek berambut sakti. Loh Chiam Pua, harap biarkan aku bicara dulu dengan istriku ini. Jangan menyerang dan tahan, atau aku akan membawa pergi Cheng Cheng dan kalian tak akan dapat mengejarku. Keparat si nenek melengking-lengking. Kau dan gurumu selalu sama, Fang Fang. Kau selalu mengancam. Keparat, apa yang hendak kau bicarakan dan mau apalagi membujuk ibu anak itu? Hektometer, aku ingin bicara sebentar. Ini istriku, keluargaku. Tahan kemarahan kalian dan berikan kesempatan untuk bicara sejenak. Sebelas nenek bingung. Mereka melotot dan masing-masing memberi syarat mata. Kalau Fang Fang bicara tentu rahasia terbongkar. Mau bicara apalagi pria itu kalau bukan untuk mengaku diri sebagai ayah Kyok Eng, murid mereka. Maka membentak dan tidak menghiraukan kata-kata itu mereka sudah menerjang dan Mei Mei melecutkan rambutnya kembali. Bagus, kau boleh bicara sambil berloncatan seperti monyet, Fang Fang. Kau mau bicara apalagi kalau bukan untuk ngibul dan bohong belaka, hait. Mei Mei dan lain-lain bersatu pendapat. Mereka tak mau Kyok Eng mendengar kata-kata pria itu dan mau atau tidak mereka harus menyerang. Maka begitu bergerak dan semua menggerakkan pukulan lagi, Kyok Eng diminta membantu mereka. Maka nenek Mei Mei berseru. Kyok Eng, bantu kami membunuh lawan licik ini. Dia telah menipumu dan tak ada gunanya mendengarkan omongannya. Kyok Eng mengangguk. Pada dasarnya dia sudah dibuat marah dan merasa dipermainkan laki-laki ini. Paman Yong yang semula disangkanya orang baik-baik itu ternyata adalah Fang Fang, musuh besarnya. Dan karena ia tak mau peduli kepada panggilan itu, ibunya disebut istri dan guru-gurunya membentak menyerang lagi. Ia pun tak mau peduli apa-apa dan menerjang pula, rambut dan ujung sapu tangannya ikut meledak. Bagus, kau benar, Subo. Laki-laki ini menipuku dan ia mempermainkan aku habis-habisan. Bagus, bunuh dan robohkan dia. Mei Mei dan lain-lain terkekeh. Mereka girang melihat serangan gadis itu dan ini memperkuat kedudukan. Fang Fang amat lihai dan kalau murid mereka maju dapat diharap memperoleh kemenangan. Dan ketika benar saja Fang Fang terkejut dan terdesak, Cheng Cheng telah ditotoknya dan dibawa melompat ke sana kemari. Maka pria itu berkerut memandang putrinya, sekali lagi membentak. Kio Eng, aku bukan musuh. Ibumu adalah istriku, kau putriku sendiri. Jangan dengarkan kata-kata Subo-mu karena mereka memang sengaja menyebarkan racun. Hehehe, racun apa? Kau lah yang mengumpan racun hingga muridku dan ibunya terpengaruh, Fang Fang. Kau laki-laki cerdik namun licik yang membuat orang lain bingung. Kau bukan suami Cheng Cheng. Mana surat nikahnya dan buktikan itu kalau ada? Hektometer, Fang Fang marah. Kalian kejam dan tak berperasaan, lociampul. Bukti bahwa Kio Eng, anakku sudah lebih dari sekedar surat nikah. Kalian mencari-cari dan sengaja menyuruh putriku sendiri memusuhiku. Kalian tak berjantung. Kalian takut aku bicara kepada ibu anak itu dan menyuruhnya mengaku apakah benar aku ayahnya. Cerwet. Tak usah banyak cakap, Fang Fang. Serahkan wanita itu atau kau mampus. Weir rambut menyambar dan meledak, cepat menghantam kepala lawan dan di saat itu dari arah lain menyambar pula pukulan nenek Lin Lin dan B.H.I.C.U. Kio Eng juga melepas pukulannya dan di antara semua ini adalah gadis itu yang paling hebat. Rambut Kio Eng menggumpal kaku sementara jari-jarinya bercuit menyambar tenggorokan. Fang Fang tahu kelihayan putrinya ini dan ganasnya serangan itu. Dan kecewa bahwa ia tak diberi kesempatan, betapapun ceng-ceng adalah segalanya maka ia menangkis dan pukulan yang tak dapat dilahkan diterima dengan tubuhnya. Plak-plak. Sebelas nenek menjerit dan terjengkang mereka tertolak tenaga yang amat dasyat dan Kio Eng sendiri yang menusuk tenggorokan merasa jarinya seakan patah. Tenggorokan lawan sekeras baja dan ia menjerit sambil terhuyung. Hanya gadis inilah yang tidak roboh. Dan ketika semua terlempar dan bergulingan, terbuka jalan untuk melompat maka Fang Fang berkelebat dan meninggalkan lembah. Kepet lociam pual. Sebelas nenek gagah. Maaf bahwa ceng-ceng ku pinjam sebentar. Nanti atau besok ku kembalikan dan harap kalian tak perlu mengejar. Fang Fang berkelebat dan tau-tau di atas bukit. Ia sudah bergerak naik dan kemudian meluncur turun di punggung bukit sebelah, cepat luar biasa dan hanya Kio Eng itulah yang mampu mengejar. Nenek-nenek yang lain masih merintih dan mengeluh, tangkisan Fang Fang. Benar-benar luar biasa hingga mereka tak dapat bangun. Dan ketika mereka dapat berdiri namun Fang Fang sudah lenyap dari lembah, Kio Eng mengejar dan hanya murid mereka itulah yang tidak apa-apa. Maka Fang Fang meluncur dan menuju ke hutan di luar bukit Tangsa. Pria ini tak mau diganggu lagi dan ceng-ceng dikempit di bawah ketiaknya. Ada rasa gemas kepada nenek-nenek itu tapi juga ada rasa kasihan. Pria ini tahu benar apa sebabnya nenek-nenek itu membencinya, juga membenci gurunya. Tapi begitu memasuki hutan dan lembah sudah jauh di belakang maka Fang Fang membebaskan totokan istrinya dan berhenti di situ. Maaf, kita sekarang bebas untuk bicara, ceng-moy. Berdirilah dan katakan kenapa kau menceritakan Kio Eng ayahnya dibunuh aku. Oh ha, ha uh uh uh, ceng-ceng menangis, wanita ini tak mau berdiri dan langsung menjatuhkan diri duduk di rumput, menutupi muka. Aku, kau, tak perlu kita bicara lagi, Fang Fang. Kau, kau laki-laki kejam yang menyakiti hatiku. Hektometer, berdirilah. Anak kita Kio Eng sudah dewasa, ceng-moy. Tak pantas kita membohonginya dan mari kita bicara secara jujur, Fang Fang mengangkat dan menyentuh halus pundak istrinya itu. Ceng-ceng tak mau dan akhirnya laki-laki ini pun duduk. Memaksa tentu hanya membuat kemarahan saja. Dan ketika dia menghela nafas dan mengambil sapu tangan, mengusap halus air metu itu maka ceng-ceng mengguguk dan tahu-tahu sudah dipeluk laki-laki ini, pria yang sesungguhnya amat dicintai nyai. Ceng-ceng, aku tahu bahwa sepak terjangkuh 20 tahun yang lalu salah. Tetapi kini semua itu sudah terjadi. Lewat. Kita sudah sama-sama menginjak usia tua dan tak sepantasnya berwatak seperti anak-anak muda lagi. Apakah kau masih membenciku dan tak berani mengatakan kepada Kio Eng bahwa aku adalah ayahnya, ayah kandungnya? Wanita itu terseduh-seduh, masih tak menjawab. Jangan kau kira aku pun tak menderita batin, ceng moi. Aku pun juga menyesali tapi sesal tanpa tobat tak akan berguna. Yang lewat nyayarlah lewat dan kita menghadapi yang sekarang dengan pikiran baru dan penuh kedewasaan. Aku ingin memperbaiki wataku dan siap menerima apa saja dari hasil perbuatanku dulu. Tapi bicaralah dengan jujur dan katakan kepada anak kita bahwa aku adalah ayah kandungnya. Wanita itu tak menjawab. Ceng-ceng masih bingung tapi juga girang dan marah bahwa Fang Fang datang kepadanya. Girangnya adalah bahwa dia dapat bertemu dengan laki-laki yang dicintanya ini, ingin memandang dan menerima lagi getar-getar lembut dari cinta kasih lelaki itu. Dapat dirasakannya betapa jari-jari Fang Fang amat lembut dan masih hangat seperti dulu. Tapi karena dia marah bahwa laki-laki ini tidak mencintanya seorang, masih ada wanita lain yang juga menuntut dan bakal mencari. Maka ceng-ceng yang marah tapi bingung oleh kepandaian laki-laki yang jelas bukan tandingannya ini diam saja mendengar semua kata-kata itu. Ia ingin menangis dan biarlah menangis dulu melepas kesalnya. Ia ingin merasakan lagi belayan Fang Fang kalau ia menangis begitu. Jari-jari itu membuatnya rindu dan ingin dibelai-belai. Aneh, ada benci tapi juga rindu di hati wanita ini. Dan ketika tangisnya dibiarkan dan benar saja Fang Fang mengusap-usap wanita itu, pundaknya dan punggungnya akhirnya ceng-ceng menghentikan tangis. Dan tiba-tiba dagunya diangkat dan sepasang matanya diajak beradu pandang. Fang Fang begitu lembut dan mesra memandangnya. Metu itu juga basah. Ceng Moi, kau masih membenciku? Kau ingin membunuhku? Lakukanlah, Moi Moi, kalau nanti kita selesai bicara. Aku tak akan menghindar dan percayalah bahwa aku masih mencintaimu. Oh, tidak, tidak ceng-ceng tak kuat dan menubruk. Kini tak ada orang di situ dan tak perlu dia takut-takut. Aku, ah, aku, aku hanya benci kenapa kau menyakiti hatiku, Fang Fang. Dan kau, kau, benarkah masih mencintaiku? Hektometer, kenapa tidak? Aku bersumpah masih mencintaimu, Ceng Moi. Dan bukti bahwa aku mencari dan menemukanmu di sini adalah bukti cintaku ini. Apakah kau ragu? Tapi, tapi ada Ming Ming dan Eng Eng di sana. Kau, kau mempermainkan mereka pula. Hektometer, tak ada yang mempermainkan. Aku bertanggung jawab atas semua sepak terjangku, Ceng Moi. Aku siap menghadapi semua ini dengan Carrie yang jantan. Aku memang bersalah, tapi kau dan Ming Ming serta Eng Eng juga salah. Kau. Benar, marilah kita bicara baik-baik. Sesungguhnya kita semua salah. Kau, aku Ming Ming dan Eng Eng juga salah. Tanda petik. Plak-plak ceng-ceng melompat dan menampar pipi Fang Fang, kuat sekali, dua kali. Lalu menjerit dan mencengkeram leher baju pria itu wanita ini membentak, Fang Fang, kau menyalahkan kami para wanita yang menjadi korban raiwanmu. Kau tak mau memikul sendiri dosa perbuatanmu ini hingga mengikut sertakan kami supaya kau mendapat ringan hukuman. Keparat, kau licik dan curang, Fang Fang. Ingin aku membunuhmu. Bunuhlah, aku tak mengelak. Kau boleh tampar dan bunuh aku di sini, ceng moi, tapi dengarlah dulu apa yang hendak ku katakan ini. Kau tak sabar. Kau ingin segera menumpahkan benci? Baik, pegang pisau ini, moi moi, tusuk dadaku dan percayalah aku takkan melawan Fang Fang mengusap pipinya dan mencabut pisau belati. Dia membalik gagang pisau dan menyerahkannya kepada wanita itu. Ceng-ceng terbelalak dan merah mukanya. Tapi ketika pisau disambar dan dibanting ke atas tanah, menancap, maka ceng-ceng terseduh dan melempar tubuh di tempat lain. Fang Fang mengerutkan kening namun berdiri perlahan, menghampiri dan duduk di samping istrinya ini. Lalu ketika dia berbisik sambil memegang bahu itu, mengusapnya maka terdengar kata-katanya lembut di susul cuman mesra di belakang telinga wanita itu, menyebak anak rambut. Moi moi. Ceng moi, dengarlah kata-kataku. Aku bersungguh-sungguh dan ingin mengajak bicara dari hati ke hati, secara jujur. Apakah kau masih mencintaiku dan mau mendengar kata-kataku? Aku tidak licik dan curang, ceng moi. Aku masih seperti Fang Fang dulu yang siap bertanggung jawab dan tak akan lari dari tuntutan. Kau dengarlah kata-kataku dan lihat apakah aku mau menang sendiri. Ceng-ceng terseduh namun bahagia diusap bahunya. Seperti itulah dahulu kalau mereka berasyik mesra. Fang Fang memang lembut dan sesungguhnya berjiwa romantis. Pria ini tak pernah kasar. Dan karena sudah lama ia merindukan belayan lelaki, kini Fang Fang melakukannya dan sesungguhnya ia mencinta pria ini. Maka wanita itu menghentikan tangis dan Fang Fang menarik nafas dalam-dalam. Aku hendak bicara tentang persoalan ini. Aku rindu kau, rindu Kio Keng. Sudah lama aku mencari kalian, ceng moi, tapi baru sekarang mendapatkan kesempatan ini. Hektometer, aku memang menyakiti hatimu tapi sekarang kita bukanlah anak-anak muda lagi yang harus selalu hanyut dalam emosi. Maukah kau mendengarkan kata-kataku? Kalau tidak apakah aku masih sedih di sini? Hektometer, kau masih galak, masih seperti ceng-cengku. 20 tahun yang lalu, Fang Fang tersenyum, menggenggam dan mengusak punggung tangan wanita itu, yang tiba-tiba direnggut. Dan ketika ia menarik nafas sekali lagi dan, bicara dengan pandangan sayu maka pria ini mulai. Nafsu dan pikiran luar rupanya saling tindih, kalah mengalahkan. Kita manusia sering terbawa perasaan ini, ceng moi, dan aku sebagai pelaku utama telah timbul tenggelam dalam gejolak muda yang tak terkendali. Hektometer, aku terbawa suhu orang tua itulah yang mengajariku secara tidak langsung tentang cinta yang salah, nafsu birahi. Aku tak mau mendengar khotbah seorang pendeta. Aku ingin kau bicara langsung dan menuju titik persoalan. Baik, aku juga menuju ke situ, ceng moi, dan maaf kalau kini kata-kata dan pembawaanku terlalu kalem, lamban. Aku memang rupanya sudah berubah dan inilah barangkali namanya orang yang sudah mulai menerima kesadarannya. Hektometer bibir itu berjebi, mengejek. Ceng-ceng gemas namun harus diakuinya bahwa orang yang dicintanya ini memang berubah. Fang-fang dulu nakal dan riang sementara sekarang begitu kalem dan tenang, pembawaannya seperti pendeta atau orang yang mendalami pelajaran agama. Dan ketika dengus atau suaranya itu disambut senyum tenang, sama sekali pria ini tak marah maka ceng-ceng mendengar kembali kata-kata itu. Aku memang salah, tapi sesungguhnya kau dan Ming-Ming serta yang lain-lain itu juga salah, lalu melihat wanita itu hendak melancarkan protes buru-buru Fang-fang menyambung, nanti dulu, dengarkan dulu. Jangan kau potong ngomonganku, ceng moi. Nanti kalau sudah selesai silahkan bicara. Aku memiliki pendapat dari kejadian ini, dan pendapat itu sederhana karena tanpa menerimanya kalian tak mungkin aku atau laki-laki berbuat lebih jauh. Maksudmu? Maaf, laki-laki tak akan menyusahkan wanita kalau cinta atau hasrat birahi laki-laki itu tak disambut, ceng moi. Kau tak mungkin melahirkan kiokeng kalau dulu tak menerima cintaku. Kau terbawa berahimu pula. Apa? Nanti dulu, sabar. Aku bicara untuk membuka kesadaranmu pula, ceng moi, bahwa kau dan aku sebenarnya sama-sama salah. Aku salah karena mulai lebih dulu tapi kau juga salah karena hanyut dalam berahimu itu. Dalam rayuan lelaki memang timbul getar berahi yang memabokkan kaum wanita. Dan kau terkena ini. Metu yang indah itu terbelalak. Ceng-ceng, meskipun empat puluhan namun harus diakui bahwa masih cantik. Kecantikannya cukup menonjol dan laki-laki biasa mampu digetarkannya. Ia terkejut dan merah mendengar itu karena malu dan marah. Namun karena Fang Fang bicara begitu sungguh-sungguh dan tak ada maksud menghina, atau main-main maka dia terhenyek dan pria ini menarik napas lagi. Berahi menguasai orang-orang muda macam kita dulu, kuat. Berahi ini bekerja dengan amat baiknya di kalangan orang-orang muda yang tidak dibentengi iman, keteguhan hati. Dan karena suhu dan gurumu juga tak mengajari norma-norma yang baik, kepada kita, maka kita yang masih termasuk anak-anak muda dan yang sedang hangat-hangatnya di buaya cinta berahi lalu roboh dan melakukan apa yang seharusnya tak perlu dilakukan. Kita juga terpengaruh oleh lingkungan sekitar kita sendiri, orang yang terdekat menjadi guru dan watak suhu menempel di wataku. Dan ketika semua itu terjadi namun penyesalan yang harus ditanggung, maka kau maupun aku sama-sama terjerumus dan inilah hasil dari kecerobohan kita sendiri. Hektometer, kau enak sekali bicara seperti ini. Lalu apa maksudmu dengan mengatakan semua ini? Minta agar dosa ini dipikul berdua? Kau meminta keringanan dan supaya hidup enak? Tidak begitu. Enak tidak enak tergantung penerimaan kita, Cengmoy. Tidak enak bisa dianggap enak kalau kita memiliki kesadaran untuk menerima dan menebus kesalahan kita. Aku tidak minta keringanan hukuman karena apapun yang kau lakukan aku siap menerimanya. Meskipun aku membunuhmu. Tak akan kuolak, Cengmoy, kalau garis nasibku sudah. Begitu. Tapi bagaimanakah pendapatmu apakah tidak benar bahwa dari kejadian ini kau pun bersalah, sedikit atau banyak? Ceng-Ceng semburat. Tiba-tiba ia berdiri dan merah pada memandang laki-laki ini. Harus diakui bahwa sedikit atau banyak memang dia bersalah. Wanita, betapapun kecilnya adalah tetap bersalah menerima rayuan lelaki sampai memberikan tubuhnya. Adalah kesalahan wanita itu kalau sampai jatuh. Laki-laki adalah hewan jalang yang memang biasanya akan merayu dan coba mendapatkan wanita yang diminatinya. Bukankah lazim bahwa laki-laki lebih dulu dan yang meminta? Justeru wanitalah yang harus tangguh dan kuat imannya. Sekali bobol tentu malah petaka dan itu resiko. Wajar. Laki-laki tak boleh sepenuhnya disalahkan karena wanita juga salah, mau menerima. Dan bahwa berahim memang nikmat, dia atau wanita memang harus mengakuinya maka ketika dulu dia bobol maka biang keladi itulah yang menjerumuskannya. Tapi adalah lucu kalau sekarang dia marah-marah kepada berahim. Nafsu itu ada di dalam diri setiap orang dan menyalahkan nafsu ini adalah orang gila. Dialah yang harus waspada dan jangan sampai kebobolan. Dia juga bersalah. Maka terkejut tapi juga gemas, semua kata-kata ini tak dapat disanggahnya tiba-tiba wanita itu merah pada memandang Fang Fang, laki-laki yang juga memandangnya dengan pandangan lembut, sinar matanya tajam menusuk tapi penuh cinta kasih, bukan berahi. Kau, kau, apa maksudmu sekarang dengan semua ini, Fang Fang? Kalau kau memang tak hendak membagi dosa lalu apa maksudmu dengan semua kata-katamu ini? Hektometer, Fang Fang tersenyum, bangkit berdiri pula. Aku memang tidak bermaksud untuk membagi dosa, Cheng Cheng. Aku hanya hendak berkata kepadamu bahwa sedikit atau banyak kau pun bersalah, seperti juga wanita-wanita lain yang tertipu oleh pria atau laki-laki hidung belang. Aku siap menerima dosa, bertanggung jawab. Tapi kalau kau menyuruh anakmu memusuhi ayah kandungnya, aku, tentu kau tidak benar karena sesungguhnya kita berdua sama-sama salah di waktu itu. Adilnya adalah kalau dia memusuhi aku maka ibu kandungnya pun harus dimusuhi, karena kau dan aku sama-sama salah. Apa? Maaf, kita bicara tentang yang tidak benar, Cheng Moi. Kau ataupun aku harus dikritik kalau tidak benar, salah. Kita adalah manusia dan kukira wajar kalau kita bersalah dan kemudian mencoba memperbaiki kesalahan itu. Tapi, tapi, dendam berasal dari aku, ego. Sakit hati berasal dari sini dan aku tidak merasa aneh kalau kau membenciku. Aku bersalah, Cheng Moi, tapi adalah tidak benar kalau kau menceritakan kepada Kiok Eng bahwa aku membunuh ayahnya padahal ayahnya itu adalah aku. Bagaimana mungkin kau mengarang cerita bohong? Aku boleh kau hukum, Cheng Moi, tapi hukuman harus adil dan tidak dibuat-buat. Aku siap mempertanggungjawabkan perbuatanku. Wanita itu tiba-tiba mengguguk. Fang Fang yang bicara begitu gagah dan jantan sungguh memukul perasaannya. Tak dapat disangkal bahwa ia mengarang cerita bohong kepada Kiok Eng, putrinya. Ia bingung kalau ditanya tentang ayah kandung dan karena ia. Memang membenci pria ini maka dikatakanlah bahwa Fang Fang itulah pembunuh ayah kandungnya. Hal itu dapat dilakukan karena waktu itu Kiok Eng masih kecil dan belum berangkat dewasa. Anak itu belum tahu persoalan orang tua dan kerumitan peristiwa-peristiwa begini tentu saja sukar diceritakan. Tapi setelah sekarang gadis itu dewasa dan ayah kandungnya muncul menemui mereka, kesalahan tak bisa ditimpakan kepada satu orang saja. Maka Fang Fang yang menegur kebohongannya tiba-tiba membuat wanita ini pedih dan tertusuk-tusuk. Dari sikap Fang Fang dapat diketahui bahwa ia masih dicinta. Tapi karena Fang Fang yang lama masih membekas kuat diingatannya, Fang Fang yang hidung belang dan suka membagi cinta maka Cheng Cheng tak dapat menerima sepenuhnya dan ia masih ragu. Fang Fang yang ini memang lembut dan menunjukkan kematangan berpikir, jauh berbeda dengan Fang Fang 20 tahun yang lalu. Tapi karena Fang Fang 20 tahun lalu adalah Fang Fang yang tak dapat dipercaya, pandai merayu dan memujuk wanita-wanita cantik maka Cheng Cheng yang sakit teringat itu tiba-tiba membentak dan menerjang. Fang Fang, coba buktikan bahwa kau benar-benar bertanggung jawab. Baik, aku mengingini jiwamu dan coba kau buktikan kepadaku bahwa kau siap menebus dosa. Fang Fang terkejut. Cheng Cheng berkelebat dan pisau yang menancap di atas tanah itu disambar kembali. Tangan wanita ini bergerak dan ada niatan di matanya untuk membunuh. Cheng Cheng begitu beringas. Tapi sadar dan tenang lagi, Fang Fang menarik napas dalam maka diterimanya tusukan pisau itu dan Fang Fang benar-benar menyerahkan dirinya. Krep, Fang Fang tak mengelak atau menghindar. Kalau dia mau, tentu dengan sinkangnya dia dapat menahan tusukan itu. Tapi tidak, pria ini tak mau melakukannya dan Cheng Cheng yang semula menangis dan sekonyong-konyong membentak dan menyerang dibiarkannya saja. Biarlah wanita itu tahu bahwa dia bersungguh-sungguh. Maka ketika pisau menancap namun Cheng Cheng melencengkannya sedikit, wanita itu juga terkejut karena Fang Fang benar-benar tak menghindar maka wanita ini tersentak dan menarik kembali pisaunya itu. Dada kiri Fang Fang terluka dan darah mengucur keluar. Kau, kau wanita ini pucat. Bunuhlah, teruskanlah tikaman pisaumu itu. Aku bersungguh-sungguh membuktikan kata-kataku, Cheng Cheng. Aku masih belum roboh dan lihat darah ini masih sedikit. Fang Fang terhuyung, maju mengusap luka di dadanya dan Cheng Cheng tiba-tiba menjerit. Tadi dia memang marah dan ingin menguji Fang Fang yang sekarang tak boleh dipercayanya begitu saja tapi ternyata pria itu mengalah. Padahal, kalau mau, dengan kepandainya yang tinggi pria itu tentu dapat menahan tusukannya. Bahkan pisau itu bisa patah bertemu dada Fang Fang yang penuh tenaga sinkang, kalau pria itu mau melindungi dirinya. Maka melihat Fang Fang tak melindungi dirinya dan kalau tadi ia betul-betul menusuk tentu Fang Fang akan tewas. Cheng Cheng mengguguk tiba-tiba wanita ini menubruk dan melempar pisaunya. Oha, ah, kau, kau tak mengelak, Fang Fang. Kau gila. Kau membiarkan aku benar-benar ingin membunuhmu. Aduh, aku berdosa, Fang Fang. Aku hampir membunuh ayah dari putriku sendiri. Ah, dadamu mengucurkan darah. Fang Fang terhuyung dan jatuh terduduk. Akhirnya ia girang melihat sikap wanita ini dan mumpung ada kesempatan ia pun pura-pura mengeluh. Darah yang mengucur di dadanya didorong sedikit keras dan ceng-ceng tentu saja terkejut. Wanita itu terbelalak dan menjeritlah dia mendekat luka. Dan ketika dia merobek ujung baju sendiri dan membalut luka itu, Fang Fang batuk-batuk maka disentuhnya pundak wanita itu dengan usapan jari-jari gemetar. Cheng Moi, kau, kenapa tidak meneruskan tikamanmu? Aku akan lega mati di tanganmu, Moi Moi, aku dapat menebus dosa dan tenang di akhirat. Kau boleh ambil pisau itu lagi dan tancapkan di dadaku kalau mau. Tidak, oh tidak. Aku, ah, aku gila, Fang Fang. Aku marah karena benci. Aku, aku menyesal. Hektometer, kau masih membenciku? Kau masih marah kepadaku? Tidak, kau, ah, kau ayah kioeng. Aku istrimu. Aku, aku berdosa telah mengarang cerita bohong kepada putriku. Aduh, bagaimana luka ini, Fang Fang? Darahnya tak mau berhenti. Kau mau menolongku? Mampatkan dengan bibirmu, pasti berhenti. Apa? Benar, dekatkan bibirmu, Cheng Moi, mampatkan dengan bibirmu. Darah pasti berhenti dan luka itu bakal sembuh. Cheng Cheng terlalak, ia tak tahu bahwa Fang Fang main main, bahwa pria itu ingin menguji cintanya dan memberikan sesuatu yang mesra. Dan ketika ia merunduk dan mendekatkan bibirnya, memampatkan luka itu dengan bibirnya yang merah basah. Maka Fang Fang menarik dorongan sinkangnya dan darah itu tentu saja berhenti mengucur. Tadi ia memang mendorong luka itu dengan pengerahan tenaga dari dalam. Lihat, darah itu berhenti seketika. Dengar detak jantungku, Moi Moi, dengar betapa rindu dada ini ingin kau dekap. Cheng Cheng terkejut. Ia dipeluk dan dirangkul dan tiba-tiba mukanya merah padam. Darah berhenti mengucur dan benar saja dia mendengar detak jantung penuh kerinduan. Ia kaget, semburat. Dan ketika Fang Fang tertawa dan menarik bangun tubuhnya, menyambar wanita itu maka bisikan mesra terdengar menggetar. Cheng Moi, aku mencintaimu, masih mencintaimu. Tidakkah kau rindu seperti aku yang belasan tahun menderita dan tersiksa? Aku suamimu, Cheng Moi, aku ayah dari anak kita Kiok Eng. Lihat, aku masih mencintaimu. Cheng Cheng mengguguk dan tersedak. Ia dicium dan 20 tahun tak bersentuhan dengan lelaki sungguh membuatnya panas dingin. Fang Fang mendekap dan menciumnya penuh sayang dan getar cinta kasih dari bibir pria itu membuai sukmanya. Jelek-jelek lelaki ini adalah ayah dari putrinya. Dan karena sesungguhnya ia juga mencinta dan menyayang pria ini, Fang Fang adalah pria yang amat dikaguminya. Maka ketika ia roboh dan Fang Fang memeluknya erat tiba-tiba ia pun membalas dan suami istri yang sudah lama berpisah ini bercucuran air mata. Fang Fang pun akhirnya tak dapat menahan haru. Moi Moi, aku mencintaimu, masih mencintaimu. Dan aku, aku, ah, aku pun lama menunggu-nunggu saat ini, Fang Fang. Kau, kau ayah dari puteriku. Benar, ia anak perempuan kita, Cheng Moi, buah cinta kita. Aku menyayangnya dan kau harus memberitahu bahwa akulah ayah kandungnya. Cheng Cheng terseduh dan memeluk erat-erat pria yang dikasihinya itu. Benci dan amarahnya hilang terganti rindu birahi. Ia ingin menumpahkan semua itu dan menikmatinya berdua. Tapi ketika terdengar bentakan dan sebelas nenek muncul, Kyok Eng juga tampak keluar dari balik sebatang pohon dengan muka pucat. Maka gadis yang menggigil dan gemetar itu memandang ibu dan ayahnya dengan jari bergerak-gerak, tak mampu bicara. Cheng Cheng, apa yang kau lakukan ini? Benar, apa yang kau lakukan ini, Cheng Cheng? Di mana bakti dan kesetiaanmu kepada suami? Fang Fang adalah pembunuh suamimu. Wanita itu terkejut. Sekarang dia melepaskan diri dan luka di dada Fang Fang sudah dibalut. Muka wanita ini merah karena adegan tadi ditonton sekian banyak orang. Tapi karena dia merasa mendapatkan kembali cintanya dan Fang Fang sudah tidak seperti dulu, maka wanita In menggigil dan berkata dengan suara rendah, yang dihadapi adalah gurunya sendiri Louis Pian Sian Lian Bwee Kyok, nenek berbaju hitam. Subo, maafkan aku. Aku-aku telah berbaik dengan Fang Fang. Dia-dia sudah tidak seperti dulu lagi. Fang. Fang sudah berubah, Subo. Fang Fang sudah bertobat. Dia tidak matuk keranjang dan hidung belang lagi. Dia sudah baik Louis Pian Sian Lian Bwee Kyok berkerut kening. Di antara sebelas nenek sesungguhnya nenek ini adalah yang paling penyabar dan mudah diajak bicara. Nenek T ini sesungguhnya juga paling bijaksana dan mau mengerti. Maka melihat betapa muridnya sudah berbaik dengan Fang Fang, dia juga pernah muda dan mengerti bagaimana rasanya dikacau asmara maka nenek itu berdehem dan batuk-batuk. Cheng Cheng adalah muridnya sendiri dan tentu saja dia terharu. Adegan itu sudah disaksikan dan sesungguhnya dia hampir menitikan air mata. Siapapun tahu bahwa Fang Fang itulah ayah dari Kyok Eng, pria yang memberi benih dirahim muridnya dan kini sudah berputra. Tapi sebelum dia bicara atau memberi komentar mendadak di Kyok Nenek yang paling berangasan membentak, melompat maju. Cheng Cheng, kau tak perlu mencari perlindungan kepada gurumu Louis Pian Sian Li. Kami adalah pengganti orang tuamu dan puterimu Kyok Eng adalah murid kami. Kau telah melakukan pelanggaran berat dengan berbaik terhadap musuh. Kemarilah dan terimalah hukuman rangket seratus kali. Lo ciampuwe. Tidak, kesini, wanita hina. Kau membuat malu kami dan harus dihajar dan Bidiok yang tak sabar meloncat maju tiba-tiba menarik Cheng Cheng dan menamparnya dengan kepertan lima jari yang bakal membuat wajah wanita itu merah biru. Sebagai pengganti rotan dipakailah jari tangan ini untuk menghajar. Tapi ketika Cheng Cheng menjerit dan Louis Pian Sian Li juga akan bergerak sekonyong-konyong Fang Fang berkelebat dan menarik kembali tubuh istrinya, tamparan atau pukulan itu ditangkis. Lo ciampuwe, kau tak layak memberikan hukuman. Cheng Cheng istriku, kalau dia salah maka akulah yang menerima hukuman, plak-plak jari nenek itu bertemu. Lengan Fang Fang, baru dua kali tapi si nenek menjerit dan sudah berteriak terlempar. Dan ketika Fang Fang bergerak dan melindungi istrinya, Cheng Cheng terseduh-seduh maka nenek itu melompat bangun sementara saudaranya, nenek di HWA, melotot dan gusar bukan main, menolong dan membantu adiknya itu. Cici, Cheng Cheng berhianat. Ia mempermalukan kita. Hajar dan bunuh anak itu. Benar, nenek yang lain berseru dan Mei Mei meledakan rambut. Cheng Cheng mempermalukan kita, Bigiok. Mari kita hajar dan rangket dia. Dan Fang Fang adalah biang keladinya keparat, anak ini selalu membuat tonar dan mari kita bunuh. Mei Mei dan lain-lain menerjang maju. Setelah tadi mereka panas melihat adegan itu maka kemarahan tertumpah kepada Cheng Cheng dan Fang Fang. Mereka harus menghajar dua orang itu. Maka ketika mereka bergerak dan Cheng Cheng maupun Fang Fang diserang, Fang Fang berkerut kening maka pria ini bergerak dan dialah yang menangkis serangan-serangan itu. Cheng Cheng dilindungi. Cheng Moi, mundurlah. Minta bantuan anak kita Kiok Eng dan biar orang-orang tua ini ku beri pelajaran secukupnya. Plak-plak Cheng Cheng disuruh mundur dan didorong ke arah Kiok Eng. Mei Mei dan nenek-nenek lain marah dan mereka itu sudah menerjang, hanya Lui Pian Sian Lian Buwe Kiok yang tidak ikut maju. Dan ketika Fang Fang mengerahkan tenaganya dan dua nenek terbanting, rambut Mei Mei malah berodol. Maka nenek-nenek itu menjerit dan mereka terbanting dan Mei Mei seakan terkupas kulit kepalanya. Aduh! Nenek-nenek itu menjadi pucat. Mereka terpelanting dan Fang Fang sudah berkelebatan menghadapi nenek-nenek yang lain. Imbian kun, pukulan kapasnya menyambar dan tak kuat ditahan nenek-nenek itu. Sesungguhnya mereka memang masih bukan tandingan pria ini. Fang Fang terlampau hebat. Maka ketika semua roboh terjengkang dan mengaduh-aduh, kali ini Fang Fang memberi pelajaran lebih berat maka semua tumpang tindih dan malah ada yang retak tangannya. Fang Fang berhenti setelah semua merintih tapi ketika ia mengusap keningnya mendadak terdengar jerit dan teriakan ceng-ceng. Cepat ia menoleh dan alangkah kagetnya Fang Fang melihat istrinya itu terbanting, dikibas Kiok Eng. Dan ketika ia tertegun namun berkelebat ke sini ternyata gadis itu membalik dan melengking melompat pergi. Ibu, kau, kau pembohong. Kau penipu. Ceng-ceng terseduh-seduh. Ia tadi mendekati puterinya namun tak disangka bahwa puterinya mendelik. Kiok Eng, yang terpukul dan melihat adegan itu jauh lebih dulu dibanding subuh-subuhnya hampir menahan napas melihat betapa ibunya mengguguk dan berciuman dengan Fang Fang. Taman Yong itu, orang yang semula dianggapnya begitu, ternyata adalah Fang Fang dan lebih hebat lagi adalah ayah kandungnya sendiri. Ia telah mendengar percakapan itu dan melihat semuanya, betapa ibunya akhirnya menyerah dan roboh di pelukan laki-laki ini, setelah tadi melukai atau hampir membunuh pria gagah itu. Dan ketika subuhnya muncul dan ia memperlihatkan diri, adegan demi adegan disaksikannya jelas maka Kiok Eng merasa bumi seakan berputar dan ia terbelalak serta tak berkedip-kedip melihat semuanya itu. Subuhnya akhirnya bergerak menyerang Fang Fang dan ibunya. Berlari kepadanya, setelah tadi didorong pria yang ternyata ayahnya itu. Dan ketika pertempuran berjalan di sana tapi pria itu terlampau hebat, subuh-subuhnya tak ada yang mampu menandingi maka dia terkejut dan sadar setelah tangan ibunya mengguncang-guncang bahunya. Kiok Eng. Eng Ji, kau, kau sudah tahu ayah kandungmu. Kau sudah melihat dia? Maafkan ibu, nak, aku, aku memang bohong. Aku benci kepada ayahmu dulu, aku sakit hati. Tapi, tapi dialah sesungguhnya ayah kandungmu. Sekarang tak perlu ibu menutup-nutupi. Gadis ini terkejut dan sadar, ia merah pucat berganti-ganti memandang ibunya itu. Ada rasa marah dan geram, ada rasa malu tapi juga bangga. Pria yang hebat dan gagah serta tampan dan bijak itu ternyata ayahnya. Sungguh tak disangka. Tapi karena ia merasa dipermainkan, ibunya ini membohonginya habis-habisan mendadak timbul benci dan sakit hatinya terhadap ibunya sendiri. Kiok Eng merasa dipermalukan dan marah. Maka ketika ibunya mengguncang-guncang bahunya dan ia sadar, Seng ibu terkejut melihat mata puterinya yang merah mendadak gadis itu mengibas dan ceng-ceng pun terjengkang. Ibu, puas benar rasanya kau mempermainkan aku lalu berkelebat dan pergi dengan lengking menyayat. Kiok Eng terseduh-seduh maka ibunya berteriak dan teriakan atau jerit itulah yang membuat Fang Fang menoleh, melihat istrinya terbanting sementara puterinya berkelebat pergi. Ada sesuatu di antara ibu dan anak. Dan ketika dia menolong ceng-ceng dan bertanya apa yang terjadi, ceng-ceng menuding-nuding maka Fang Fang berkelebat dan mengejar puterinya, sekali mengembangkan lengan saja sudah meluncur dan berjungkir balik di hadapan gadis itu. Gerakannya seperti Garuda menyambar. Kiok Eng, berhenti. Apa yang kau lakukan kepada ibumu? Kiok Eng terkejut. Ia sedang meluncur dan keluar hutan ketika tiba-tiba bayangan ayahnya itu menyambar dan turun di depannya. Kalau ia tidak berhenti maka tentu ia menabrak. Dan karena ia memang marah dan sedang dipermalukan, Kiok Eng menggigit bibir tiba-tiba ia menabrak dan meneruskan larinya seolah kerbau tak bermata. Namun seng ayah mengelak dan menangkap bahunya. Gerakan ini juga amat cepat hingga diam-diam gadis itu kagum. Kalau orang lain, tentu tak sempat dan pasti ditabrak, paling tidak berjengkangan. Tapi ketika ayahnya mengelak dan kelima jari itu mencengkeram bahunya maka Kiok Eng tertangkap tapi secepat itu pula rambut gadis itu meledak dan menyambar wajah ayahnya ini. Lepaskan. Fang Fang melihat kebinalan putrinya. Apa boleh buat ia menyendal bau yang dicengkeramnya itu sehingga tubuh gadis ini terjongkok? Kiok Eng menjeret dan sambaran rambutnya otomatis luput, menghantam angin kosong. Dan ketika cengkeramannya dilepas dan ia didorong, gadis ini terlempar maka Kiok Eng bergulingan melocap bangun dan seng ayah sudah berdiri lagi di depannya dengan macu bersinar-sinar. Kiok Eng, apa yang kau lakukan terhadap ibumu? Tak pantas kau bersikap kasar. Keparat gadis ini memaki. Apa, apa maumu, orang Siong? Apakah kau menghendaki aku mengadu jiwa? Hektometer, Fang Fang tertegun dan berkedip, sinar matanya berkilat. Kau memanggilku apa? Siong? Bukankah kau tahu aku adalah suami ibumu? Eh, jangan kurang ajar, Kiok Eng. Aku ayahmu, ayah kandungmu. Bersikaplah sopan dan aku bukan yang lip. Terserah, aku tak mau tahu. Kau dan ibu sama-sama mempermainkan aku. Kalian, kalian sama-sama kejam. Hektometer, semua bukan disengaja, Eng Jai ibumu dan aku sama-sama dalam posisi yang sulit. Sekarang sudah jelas, rahasia ini tak perlu disembunyikan lagi. Temuilah ibumu, dan maju memegang pundak itu. Kiok Eng menangis tiba-tiba Fang Fang sudah memeluk puterinya dan gadis ini tiba-tiba terseduh. Namun sejenak saja sedu sedan itu. Kiok Eng merasa belayan seorang ayah dan Fang Fang merangkulnya, rambut harum itu pun dicium. Tapi ketika gadis ini sadar dan tersentak, meronta, sekonyong-konyong ia melepaskan dirinya dan berseru keras. Jangan pegang diriku. Jangan, atau, nanti kau ku bunuh dan membalik serta melepas isak tangisnya tiba-tiba gadis ini berkelebat dan terbang lagi. Fang Fang hendak memanggil dan bergerak ketika tiba-tiba Cheng Cheng ada di situ, menarik dan mencekal lengannya. Dan ketika ibu itu juga menangis dan menahan sedu sedan maka Cheng Cheng menubruk dada pria ini dan mencegah Fang Fang mengejar. Jangan kejar, biarkan, jangan tahan dia. Dia, dia keras hati, Fang Fang, dia, anak kita itu bisa berangasan. Hektometer, Fang Fang tertegun dan tak berkedip. Dia marah kepadamu, Cheng Moi. Dia tampaknya dendam. Aku yang salah dalam hal ini. Tidak, akulah yang salah. Aku salah membohonginya dalam hal ini. Aku, ah aku tawa taknya, Fang Fang. Dia akan kembali kalau nanti sudah dingin. Sudahlah, biarkan dia. Aku, aku ingin kau kembali bersamaku ke lembah. Fang Fang tersentak. Mendengar disebutnya lembah mendadak dia sadar, menengok dan melihat bahwa sebelas nenek sudah tak ada di situ lagi. Dan ketika dia bertanya kemana nenek mei mei dan lain-lain, Cheng Cheng terisak maka wanita itu menjawab bahwa mereka semua pergi. Pulang? Maksudmu pergi ke lembah? Tidak, mereka marah kepadaku, Fang Fang. Mereka pergi entah kemana. Yang jelas aku sendiri dan ingin kau menemani aku di sana. Kau mau? Fang Fang menarik napas dalam-dalam. Cheng Moi, agaknya dalam hal ini aku lagi-lagi mungkin akan mengecewakanmu. Hektometer, agaknya tak dapat ku penuhi permintaan ini karena aku masih sibuk dengan urusan lain. Kau-kau mau pergi? Fang Fang menyambar dan memeluk wanita ini. Cheng Cheng sudah siap menangis dan mengguguk lagi karena muka dan matanya sudah memerah. Sekali tangis itu meledak sukar agaknya ditenangkan lagi. Mungkin hubungan baik ini akan pecah lagi. Fang Fang tak mau itu dan karena itu cepat-cepat dia memegang istrinya dan memeluk lembut. Dan ketika dia berbisik bahwa kepergiannya tidaklah lama, mereka sewaktu-waktu dapat bertemu maka pria yang sudah matang ini. Mengecuk dahi yang halus lebar itu. Cheng Moi, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud meninggalkanmu. Aku hanya pergi untuk urusan penting, urusan, hektometer, anak-anakku yang lain. Maaf, aku mau kau ajak ke lembah, Cheng Moi, biarlah kuluangkan waktuku sehari dua untukmu. Betapapun aku rindu, aku mencintaimu, dan ketika bibir itu terisak dan gemetar lirih maka Fang Fang pun sudah melumat bibir istrinya mesra. Cheng Moi, aku masih mencintaimu. Naik sedusa dan ditenggorokan wanita itu. Cheng Cheng tak dapat menahan dirinya lagi dan lemaslah dia dipelukan pria ini. Fang Fang pandai merubah keadaan. Jelek-jelek dia adalah bekas penakluk wanita, murid Dewa Matukeranjang. Dan karena kemarahan itu harus dilenyapkan dan kepentingan diri sendiri harus dikesampingkan maka pria ini telah memeluk istrinya dan sekali dia bergerak kembalilah dia ke lembah. Cheng Cheng yang semula kecewa dan hampir marah sekarang tak jadi melepas kemarahannya. Pria yang tahu keadaan ini pandai melihat keadaan. Dan ketika dia dibawa terbang dan kembali ke lembah, di situ Cheng Cheng bahagia dan menangis menyusupkan dadanya maka Fang Fang yang hendak bicara tentang anak-anaknya yang lain tak jadi berbicara dulu, Membelai dan menciumi istrinya ini dan wanita yang sudah 20 tahun tak pernah disentuh pria itu panas dingin dibuat menggigil. Fang Fang masih pandai dalam hal yang satu ini meskipun sekarang bukan untuk mencari mangsa. Dia bahkan lebih mahir daripada 20 tahun yang lalu karena pria ini telah matang. Dan ketika dilembah dia, langsung membawa istrinya ke kamar dan mencumbu, lengkaplah sudah apa yang harus dilakukan maka Cheng Cheng lulu lantak dalam adu cinta kasih yang amat memabokkan. Dia benar-benar dibuai pria idamannya ini dan Fang Fang menundukan istrinya luar dalam. Cheng Cheng sampai mabok dan tak ingat puterinya lagi. Dia telah dibasahi dari kekeringannya yang lama. Tapi ketika pada hari ketiga Fang Fang berpamit, Cheng istri terkejut dan membelalakan mata maka wanita ini menahan dan langsung menyambar lengan kokoh itu. Kau, kau mau pergi? Tidak, kau tak boleh meninggalkan aku, Fang Fang. Atau aku ikut kalau kau pergi. Hektometer, dengarlah, Fang Fang tersenyum sabar, membujuk. Aku harus pergi seorang diri, Cheng Moi. Aku harus mencari anak-anakku yang lain dan menemukan mereka. Aku dulu memberitahu padamu bahwa satu di antara mereka telah kutemukan. Wajah itu memerah gelap. Bicara tentang anak-anak yang lain dari suaminya sungguh membuat perasaan mudah mendidih, dia terbakar. Maka ketika matu itu bersinar-sinar sementara wajah menjadi hitam gelap maka dia berdiri dan langsung bertolak pinggang di depan orang yang telah memberinya buayan cinta memabokan ini. Kau mau mencari anak-anakmu itu atau ibunya? Kau mau sendirian saja supaya enak berduaan dengan pacar-pacarmu yang lain? Tidak, kau tak boleh pergi, Fang Fang. Kau harus di sini atau aku ikut. Hektometer, repot. Wanita kalau sudah bangkit cemburunya memang bisa membuat laki-laki bingung, apalagi kalau seperti murid Dewa Matukeranjang ini, yang kekasihnya. Memang banyak. Dan menyadari bahwa waktunya tidak tepat maka Fang Fang pun menarik napas dalam dan sinar lembut memancar dari wajahnya itu menembus sinar gelap dari wajah istrinya. Ceng Moi, agaknya kau masih seperti gadis remaja saja, tidak ingat bahwa kita sudah orang-orang yang cukup berumur. Apakah salah kalau aku mencari anak-anakku dari Ming Ming dan Eng Eng? Satu di antara mereka sudah kutemukan, tapi yang lain belum. Dan aku justru hendak bicara tentang ini karena betapapun mereka butuh hayah kandungnya, kasih sayangku. Apakah kau dapat kuajak bicara tanpa letupan emosi? Ingat, betapapun hal ini telah terjadi, Ceng Moi. Betapapun nasi telah menjadi bubur dan aku sebagai bapaknya harus mencari anak-anakku, seperti halnya Kyok Eng yang kutemukan itu. Aku tak mau tahu tentang ini. Pokoknya kau tak boleh pergi atau aku ikut. Baiklah, kau siap ribut-ribut dengan Ming Ming atau Eng Eng? Kau siap berhadapan dengan guru-guru mereka yang juga guru dari puterimu Kyok Eng? Wanita itu tertegun. Hektometer, wanita selalu mendahulukan emosinya, Ceng Moi, lain dengan lelaki yang selalu mendahulukan akalnya. Wanita memakai perasaan, sementara lelaki otaknya. Apakah kau siap membuat ribut dan bentrok dengan Nenek Mei Mei atau B.H.I. Kong Chiang Lin Lin? Ceng-Ceng terisak. Disebutnya dua nama ini membuat dia terseduh. Mei Mei dan Lin Lin adalah nenek-nenek guru dari Ming Ming dan Eng Eng. Dua-dua nenek itu menjadi guru puterinya pula. Bertempur dengan Ming Ming berarti akan berhadapan dengan Nenek Mei Mei. Atau Lin Lin dan karena Ming Ming maupun Eng Eng adalah wanita-wanita yang juga sependeritaan dengannya, terjeblos dalam permainan cinta nikmat maka sesungguhnya tak pantas dia memusuhi dua wanita itu. Yang patut dimarahi adalah Fang Fang. Tapi Fang Fang telah mengakui kesalahannya. Dan, yang lebih penting, juga menunjuk kesalahan pihak wanita kenapa dulu mau mengikuti bujukan pemuda ini. Mereka juga bersalah karena tidak menolak ajakan pemuda itulah mereka terjerumus. Hasil dari semua ini adalah kesalahan mereka juga, sedikit atau banyak. Maka membalik dan melempar tubuh di pembaringan segera wanita ini mengguguk dan hancur lagi hatinya digerus-gerus perasaan menyakitkan itu. Fang Fang, kenapa kau tidak bunuh aku? Kenapa kau membiarkan aku hidup? Ah, kau merobek-robek hatiku lagi, Fang Fang. Kau membuka-buka luka lama. Maafkan aku, pria ini menarik nafas dalam dan memeluk pundak itu. Aku sudah berulang-ulang menyatakan maafku, Cheng Moi. Kalau kau merasa sakit hati bunuhlah aku saja dan habis perkara. Persoalan tak akan selesai dengan tangis dan air mata. Persoalan tak akan habis dengan sumpah dan segala caci maki. Kita sudah dewasa, kita sudah cukup umur. Hadapilah kenyataan ini dengan hati dan pikiran jernih, Cheng Moi. Aku sudah menyatakan salahku dan hukuman apapun yang akan kau berikan kepada ku terima. Kau tak mau membunuhku, berarti kau masih mencintaiku. Dan cinta yang tulus harus tak bersyarat, Moi Moi. Mau menerima kelebihan dan kekurangan orang yang kau cinta? Bangunlah, pikirlah dengan jernih karena kita bukan anak-anak remaja lagi. Wanita itu mengguguk dan menggeleng-gelengkan. Kepala. Fang Fang harus sabar dan menyadari keadaan ketika untuk sehari penuh wanita itu menangis. Apa boleh buat, dia harus menunggu dan melihat keadaan lebih tenang. Dan ketika tengah malam wanita itu tertidur dan dia duduk bersilah, keesokannya mempersiapkan kopi dan bubur hangat. Maka Cheng Cheng tampak tertegun, meloncat dari tempat tidurnya, kusut namun cantik tidak dibuat-buat. Kau, tidak tidur? Aku menjagamu, Cheng Moi, takut masuk angin. Semalam kau membiarkan jendela terbuka. Dan ini, ini. Tanda petik. Benar, Moi Moi, ku siapkan untukmu, itu air hangat untuk cuci muka Fang Fang berdiri dan mengambil air di baskom itu, telah menyiapkannya di atas meja dan mau tak mau wanita ini tergetar juga. Wajah Fang Fang agak kuyuh namun dibuat berseri-seri. Semalam pria ini pun tidak tidur. Dan ketika dengan lembut dan halus dia menyuruh wanita itu mencuci muka, handuk juga disiapkan dan diberikan wanita ini maka Cheng Cheng tersedak dan ia pun roboh di pelukan pria ini. Fang Fang, kau, kau benar-benar mencintaiku? Aku tulus mencintaimu, Cheng Moi, seperti dulu. Hanya cintaku tak bersyarat, apapun boleh. Oha, kau, kau kejam. Pagi-pagi sudah menyindir aku. Ah, aku belum dapat memutuskan yang kemarin, Fang Fang aku-aku masih terbakar. Cemburu memang begitu. Tapi tak ada cemburu bukan tandanya cinta, Moi Moi, aku tahu. Sudahlah, aku mengerti dan minumlah serta makanlah sarapan ini. Aku hanya membuat bubur sekedarnya. Cheng Cheng melepaskan diri dan bingung memandang pria di hadapannya ini. 20 tahun tak berjumpa sungguh banyak sekali perubahan yang tampak pada diri lelaki ini. Fang Fang sekarang sungguh jauh bedanya dengan Fang Fang dulu. Pria ini begitu lembut dan matang, pandang matanya begitu bijak dan meskipun tidak sepanas dulu namun sikap dan tutur katanya mampu membuat jantungnya berdetak-detak. Usapan dan rabaannya lebih mapan dan tenang, tidak seberingas dulu di waktu muda namun tak kalah membuat bulu tubuhnya berdiri. Pria di hadapannya sekarang ini benar-benar matang dan penuh harisma. Ia kagum. Dan ketika ia merasa tunduk namun bayangan wanita-wanita lain masih terasa mengganjal dan mengganggunya, ia mundur dan menjatuhkan diri duduk di kursi maka pria itu melayaninya makan minum. Ambillah, minumlah. Kau tentu lapar dan haus. Cheng Cheng terharu. Ia merasa seakan seorang ratu dilayani hambanya. Fang Fang begitu lembut dan penuh perhatian. Dan ketika dua pasang meti mereka beradu dan tatapan pria itu tak kuat ditentang, ia menunduk maka jari-jari Fang Fang sudah meremas jarinya. Cheng Moi, maafkan aku. Tapi agaknya kita harus bicara. Nanti atau besok atau kapan saja kita tak mungkin mengelak hal ini. Kalau kau mau ikut baiklah, aku tak berkeberatan dan silahkan minum dan habiskan sarapan ini. Cheng Cheng terseduh. Sejenak ia menunduk dan dibiarkannya jari-jari itu meremas tangannya. Usapan itu pun membuatnya panas dingin namun ia berusaha bertahan. Dan ketika Fang Fang mengangkat mangkok buburnya dan akan menyuapi, ia malu dan jengah akhirnya disambarnya makanan itu dan dimakannya. Fang Fang tersenyum dan mendorong gelas kopi di meja, lembut menatap wanita itu dan berkali-kali dia mendecak. Cheng Cheng dilihatnya masih cantik dan menawan. Wanita ini seolah tak berubah seperti 20 tahun yang lalu. Dan ketika wanita itu tersedak dan bertanya apa yang dilihat pria itu maka Fang Fang tersenyum menjawab, bubur di tangan wanita itu tinggal separoh. Aku mengagumi wajahmu, Cheng Moi, seolah tak berubah. Entah mana Cheng Cheng mana putri kita Kiok Eng. Kau, merayu? Tidak, Moi Moi. Kau lihat cermin itu dan tanyalah kepadanya. Apakah bohong? Hektometer, kau, kau selamanya begitu. Kau metuk keranjang, Fang Fang. Kau hidung belang. Dulu memang begitu. Sekarang tidak lagi, Cheng Moi. Sumpah aku tak mau main-main lagi dengan wanita. Aku kapok. Hektometer bibir itu mencibir. Kapok lombok. Sekarang kapok besok akan diulang lagi. Inilah resikonya orang yang pernah berbuat celah. Kepercayaan tak mudah lagi tumbuh di hati orang lain, Cheng Moi, dan aku maklum. Tapi percaya atau tidak aku sudah tak mau main-main lagi dengan perempuan, bahkan ketika aku belum mengetahui siapa dirimu maka bujukan anakmu Kiok Eng ku tolak. Apa katanya Cheng Cheng menghentikan suapan bubur, berkerut, wajah tiba-tiba memerah karena ia pun tiba-tiba ingat cerita putrinya. Betapa paman Yeong ini susah dibujuk dan katanya tak mempan wanita cantik. Bayangkan, siapa tidak mendongkol, begitu putrinya berkata ketika dua hari yang lalu mereka bertemu, bercakap-cakap dan menceritakan tentang paman Yeong ini. Dia hebat dan luar biasa, ibu, tahan godaanku dan rupanya tidak mempan dibujuk wajah cantik. Aku sudah menggambarkan bayangan dirimu tapi orang Yeong itu ganda ketawa saja dan dingin-dingin seperti lelaki tidak tergerak, kayak pendeta. Aku gemas dan penasaran sekali tapi aku suka dan tertarik padanya. Ia gagah dan tampan, hebat luar dalam. Aku merasa dialah pria tepat untuk mendampingimu. Ibu harus menikah. Apa sang ibu terbelalat? Kau menawar-nawarkan aku kepada lelaki. SST, ini lain, ibu. Ini istimewa. Ini calon ayahku yang paling cocok. Aku suka dia dan dia pun pasti suka kau. Kau dan dia cocok. Amburadul, ngawur. Ibumu bukan barang bekas yang dapat kau tawar-tawarkan kepada orang lain, kioeng. Aku tak mau menikah, tak sudi menikah. Aku tetap setia kepada ayahmu dan tiada orang sehebat ayahmu biarpun ditandingkan dewa sendiri. Ah ah, ibu belum tahu. Kau boleh setia kepada mendiang ayah, ibu. Tapi aku butuh hadirnya seorang laki-laki di tempat ini, pengganti ayah. Kalau kau dapat menarik hatinya maka ia tentu akan menurunkan ilmu-ilmunya yang tinggi dan kita dapat membalas kepada musuh besar kita fang-fang. Ibu dan anak bergelebar. Ceng-ceng marah sekali tapi herannya anak perempuannya itu seakan tak peduli. Kioeng tetap membujuk-bujuk dan ditamparnya lah anaknya itu. Tapi ketika kioeng bangkit terdiri dan tetap bersikeras, ibunya harus melihat dulu laki-laki itu maka. Akhirnya mereka bertemu dan ya Tuhan, pria itu kiranya adalah fang-fang sendiri, ayah lari kioeng anaknya itu. Dan kini, mendengar fang-fang akan menceritakan itu tiba-tiba ia pun tak dapat menahan senyumnya dan fang-fang heran melihat sikapnya ini. Kau, ada apa? Kenapa tersenyum ceng-ceng sadar? Ia terbawa lamunannya tadi dan tentu saja cepat-cepat memasang sikap semula, cemberut. Tapi karena fang-fang adalah laki-laki yang luas pengalaman dan pria ini berotak encer maka fang-fang dapat menduga dan diam-diam ia geli. Hektometer, kioeng tentu telah menceritakan kepada ibunya. Dasar wanita, masih saja suka berpura-pura tapi seolah tidak tahu dan heran akan senyum ceng-ceng ia lalu menarik nafas dalam. Kau, wanita itu berkata, apa yang diceritakan kioeng kepadamu? Apa yang dia bilang? Hektometer, fang-fang juga berpura-pura tak tahu isi hati wanita ini, wanita memang aneh. Dia membujuk-bujukku untuk menikah denganmu, ceng moi. Bahwa ibunya katanya cantik tapi ku bilang bahwa aku tak mau menikah. Betapapun cantik ibunya aku tetap menduda. Dan apa yang diperbuatnya? Anakmu itu memaksa, dan akibatnya aku datang. Cih, sekarang bagaimana jawabmu ibunya memang jelek? Haha fang-fang tertawa bergelak. Kalau ini lain, moi moi. Kau tetap manis dan cantik bagiku. Kau, HMM, tetap menarik berkata begini fang-fang meraih lengan istrinya dan meremas. Jeng ceng merenggut dan kopi di atas meja tersenggol, isinya munkrat. Dan ketika kebetulan fang-fang terkenal cipratan ini maka dengan sabar sambil menarik nafas dalam-dalam pria ini membersihkan bajunya. Ia bersungguh-sungguh dan serius bicara. Sudahlah, aku tak ingin bergurau lagi, moi moi. Aku ingin serius. Apakah kau siap mendengar kata-kataku dan kita bicara sebagaimana layaknya orang dewasa? Aku, aku tak mau kau tinggal, wanita itu terisak. Aku ingin kau bersamaku di sini, fang-fang. Aku tak mau berpisah. Baik, aku berjanji. Tapi aku harus mencari anakku yang lain. Satu di antaranya sudah ketemu, dan aku justru ingin memberitahu ini. Kau siap mendengarnya? Wanita itu memejamkan mata. Lagi-lagi ia merasa sakit hatinya mendengar betapa pria yang dicintanya ini akan mencari anaknya yang lain, anak dari hasil hubungan dengan wanita lain pula. Tapi karena hal itu tak perlu ditunda-tunda lagi, besok atau kapan tentu dia mendengar juga. Maka ceng-ceng mengangguk dan legalah fang-fang melihat itu. Aku sudah bertemu dengan Kong Li, anak dari Engeng. Hektometer, lalu? Lalu aku ingin membawanya pergi, ceng moi, tapi anak itu tak mau meninggalkan ibunya. Bagus, dan kau memaksa? Tidak, kau tahu bahwa aku selamanya tidak suka memaksa orang. Dan karena ia tak mau bersamaku maka ku tinggalkan dia. Aku hendak mencari anakku yang lain dari Ming-Ming. Meta wanita itu bersinar-sinar. Kaukah sudah ketemu? Engeng tanyanya, tajam, penuh selidik. Tidak, fang-fang menjawab wajar. Aku tidak ingin ketemu Engeng dan cukup dengan puteraku itu saja. Kenapakah? Aneh, wajah itu berseri. Ceng-ceng menggeleng dan menjawab tidak apa-apa, lega bahwa diam-diam dia ternyata orang pertama yang berhasil mendapatkan suaminya ini. Mereka sudah sempat memadu cinta, dia orang pertama. Tapi fang-fang yang tentu saja tidak mengerti ini dan tak dapat menangkap jalan pikiran wanita itu. Wanita memang aneh maka ceng-ceng hanya tertawa mengejek menutupi kegirangan hatinya itu. Tidak, tak apa-apa. Aku kirakah sudah bertemu dan rindu pula akan Engeng. Hektometer, fang-fang menghela nafas, tak mau bicara tentang ini yang hanya akan membangkitkan kecemburuan wanita lain belaka. Aku betul-betul hanya ingin mencari dan menemukan anak-anakku, ceng moi, bukan mencari atau menemukan ibunya. Kalau kau dapat mengerti ini dan mau melepaskan aku sebentar tentu aku akan kembali dan berkumpul di sini lagi. Aku ingin mencari anakku yang lain dari Ming-Ming. Baik, tapi harap kau berjanji bahwa kau betul-betul mencari anak-anakmu itu, fang-fang, bukan ibunya. Kalau kau mencari ibunya tentu aku, aku mengusirmu dari sini. Ini pun sebenarnya tak perlu terjadi, pria itu menjawab tawar, hatinya menjadi getir. Kau dan aku harus sama-sama dapat berpikir dewasa, ceng moi, jangan seperti anak kecil. Sudahlah, apakah boleh aku pergi sekarang dan apakah kau juga ikut? Hektometer, kau, kau tak boleh pergi sekarang. Kalau kau pergi sekarang berarti kau sudah rindu kepada Ming-Ming dan bukan mau mencari anakmu. Fang-fang tertegun. Kau dengar wanita itu melanjutkan. Pergilah kalau mau pergi, Fang-fang. Hanya jangan kembali kalau kau sekarang pergi. Pria ini tersenyum pahit. Akhirnya ia mengerti dan tersenyum. Ceng-ceng masih rindu kepadanya dan tak boleh ia cepat-cepat pergi. Perpisahan yang demikian lama tak cukup dihapus dengan pertemuan yang hanya sehari dua. Dan karena ia tak ingin menyakiti perasaan istrinya itu, betapapun ini adalah sebuah kemajuan maka ia bangkit dan memegang pundak wanita itu, didiamkan dan akhirnya ia menunduk, mencium pipi itu. Dan ketika ceng-ceng tak menolak dan ia bergerak lebih jauh, mengangkat dan memondong istrinya ini maka seminggu kemudian baru Fang-fang meninggalkan lembah. Seminggu ini dia telah memberikan kepuasan batin kepada istrinya itu. Ceng-ceng adalah wanita pertama yang memberinya keturunan, dan ceng-ceng inilah yang dulu pertama kali menerima cintanya. Dan ketika seminggu kemudian Fang-fang meninggalkan tempat itu, ceng-ceng membiarkannya sendirian maka wanita yang sudah mendapat kebahagiaan ini melepas pria itu dengan mengusap dua titik air matu yang betapapun tak dapat disembunyikan. Kau, kau boleh kembali kalau masih mencintaiku. Aku menunggumu di sini, Fang-fang, seperti selama 20 tahun ini aku menantimu. Kalau, kalau kau ingin menemui Ming-Ming dan Eng-eng silahkan, aku tak mungkin menahanmu. Hektometer, kau dan mereka sama saja. Sebenarnya aku tak membeda-bedakan, ceng-moy. Diterima atau tidak kalian semua istriku, wanita yang telah memberikan keturunan untukku. Semua kesalahan yang lewat sebaiknya tak perlu ditambah lagi dan mudah-mudahan mereka pun sadar. Ini adalah kesalahan kita bersama. Sudahlah, pergilah, aku menunggumu, Fang-fang. Dan, dan ingat anak kita, Kio-eng. Temukanlah dia dan suruh pulang ke sini. Aku khawatir dia melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Anak itu keras, ia sedang marah. Aku mengerti, ceng-moy, akan ku cari dia. Selama tinggal dan tunggulah aku di sini merunduk memberikan ciuman pria itu pun akhirnya berkelebat pergi. Ia melambai dan lenyap di atas bukit untuk akhirnya meluncur turun, terbang meninggalkan tempat itu. Dan ketika ceng-ceng mengusap air matanya namun seberkas kebahagiaan tampak di wajahnya yang memerah maka Fang-fang sudah mencari anak-anaknya lagi dan juga Kio-eng. Sama sekali tak diduganya bahwa seminggu tinggal di lembah telah terjadi kegemparan besar di dunia Kang-o. Kio-eng, yang marah dan merasa dipermainkan ayah ibunya melakukan sesuatu yang maut. Binal menggoda lelaki-lelaki yang dianggapnya punya nama dan berpengaruh, terutama para pria yang sudah beristeri dan mempunyai anak-anak. Dan ketika dunia gempar karena para istri itu mengamuk, mencari dan bertanding dengan Kio-eng tapi dikalahkan maka Kio-eng menuju kota raja membuat kegemparan baru. Gadis ini menumpahkan kesal dan marahnya dengan mendatangi istana, mengobrak abrik hati para pangeran bahkan kaisar sendiri, yang cepat tergila-gila dan jatuh hati kepadanya. Dan karena gadis ini memang berkepandaian tinggi, siapapun dirobohkan dan ditantangnya maka tak seorang pun mampu mengalahkannya dan Kio-eng benar-benar meraja lelah. Seminggu setelah meninggalkan lembah gadis yang sedang frustrasi ini menumpahkan dendam dan sakit hatinya kepada ayah ibunya. Dia benar-benar terpukul dan entah perasaan apalagi yang mengguncang jiwanya. Sama sekali tak disangkanya bahwa itulah ayahnya. Dan teringat betapa dia pernah menggoda dan merayu ayahnya itu, dengan sikap dan tingkah laku maka mukanya menjadi merah dan ia kagum tapi juga malu kepada diri sendiri. Hanya ayahnya itulah yang benar-benar tangguh bentengnya, padahal dulu masing-masing sama tak tahu bahwa mereka adalah ayah dan anak. Dan malu serta marah dan kecewa serta bermacam perasaan yang mengaduk, gadis ini jatuh dalam suasana tak menentu maka semua kemarahan dan kekecewaannya itu ditumpahkan keluar. Apa yang dia lakukan? Sesuatu yang berani, hebat. Ayah ibunya tentu terbeliak melihat sepak terjang puterinya ini. Kio-eng benar-benar agresif. Dan untuk melihat apa yang dilakukan gadis cantik yang sedang marah itu marilah kita ikuti.